Intro Halo semua selamat datang di channel holisex Di video kali ini saya mau sharing tentang bagaimana sih cara setting equalizer Ini karena ada salah satu dari kalian yang nanya Gimana memang cara setting equalizer di DLMS terutama di asli DSP48 ini Itu ya setting manualnya Jadi di sini DLMS ini memiliki equalizer di input maupun output Jadi fungsinya sama aja Kalau di input kita akan meng-eq bagian input sebelum masuk ke sini Di-eq dulu di sini Atau kalian eq di masing-masing output satu persatu Nah biasanya kalau saya itu eq-nya hanya di output aja Di input itu bisa biarkan flat Karena akan saya ubah di bagian mixer sini Jadi yang saya ubah di mixer Di inputnya di sini ikut mixer Baru di sini saya ubah sesuai dengan karakter speaker saya Oke yang pertama Untuk kalian yang mau setting equalizer Itu yang pertama Kalian itu bisa memilih yang mana dulu yang mau di setting Contohnya kalian mau setting equalizer di input Maka kalian harus pilih input dulu di sini Nah input baru kalian klik tombol eq di sini Nah kayak gitu Ya itu kalau setting di input misalnya input A Kalau setting di input Di output misalnya di output 8 Kalian tinggal klik sini di output 8 contohnya ya Yang akan kita pakai kali ini Klik di output 8 Kemudian kalian klik eq di sini Nah di sini maka ada tulisan eq 8 In filter ya kan Kayak gini EQ 8 in filter 1 Beq kayak gitu ya Jadi di sini filternya itu ada banyak Ada 5 filter yang bisa kalian gunakan Beq misalnya ya Filternya ada ada 5 kalau gak salah Beq, LS1, LS2, HS1, dan HS2 Nah ini untuk tipe-tipe equalizer ini sudah pernah saya bahas Kalau gak salah ya Oke jadi bagaimana sih cara settingnya manual Kita akan coba ya Yang pertama di sini Di asli DSP48 ini memiliki 8 8 apa 8 equalizer Nah jadi yang bisa kita gunakan ada 8 equalizer Contohnya di sini Bisa kalian pilih yang klip-klip itu Kalian geser itu ada sampai 8 Sedangkan yang di input Ada 9 kalau tidak salah Ya ada 9 Input 9, output 8 Oke kita akan fokus pada output Nah Gimana sih cara settingnya Ya secara settingnya Kalau kalian pernah setting equalizer Model grafik equalizer yang analog itu ya Kalian mungkin Gak akan kesusahan ya Kalau setting ini Ini contohnya saya masukkan musik dulu Nah Pelan-pelan aja ya Karena telinga saya ada di Speaker Pass Oke Ini Kita punya 8 equalizer Yang umumnya kita pakai adalah Sub Low Middle Buat kendang Vokal Dan Apa ya Tamborin ya Kalau dantut yang umumnya kita pakai Nah Misalnya nih contoh ya Nomor 1 Saya akan gunakan Sebagai subwoofer Misalnya nih Kalian punya speaker furring Atau apalah gitu Nomor 1 Akan saya gunakan subwoofer Kemudian saya pilih Jenisnya PEQ bisa LS1 atau LS2 juga bisa Bedanya apa Kalau PEQ itu Kita Menentukan frekuensi Ditiknya dimana Dan lebarnya seberapa Kalau LS1 dan LS2 itu Adalah Low Selfing Jadi mulai Titik frekuensi berapa Akan diposting Sampai ke bawah Gitu Bedanya LS1 dan LS2 adalah Kecuraman LS2 itu lebih curam Sehingga tidak mempengaruhi Ke frekuensi yang lebih tinggi Kalau LS LS1 itu Mempengaruhi frekuensi Lebih tinggi Misalnya kita LS1 ke 99 Maka Frekuensi Sampai 200 itu Akan terpengaruh Misalnya pakai LS2 Maka frekuensinya Akan lebih turun Misalnya sampai 140 Atau sampai berapa Itu yang terpengaruh Itu bedanya ya Oke Kita akan coba Setting Untuk subwoofer dulu Kita pakai PEQ Saya lebih suka pakai PEQ Saya lebih suka pakai PEQ Karena Saya bisa menentukan Lebar dan tipisnya Frekuensi Misalnya nih Saya setting Subwoofer Saya suka biasanya Di frekuensi 88 Karena disitu Mendekati 60 Juga mendekati 100 Nah begini ya Kemudian kita kasih boosting Berapa Db Misalnya saya kasih boosting Yang besar Misalnya 8 db Tapi jangan terlalu ekstrim ya Kalau kalian boosting terlalu ekstrim Itu speaker kalian Jangan berbahaya Juga Amplifier akan cepat clip Coba saya besarkan ya Volumenya Saya kecilkan dulu ini Biar tahu bedanya Saya gunakan headset Biar Biar lebih jelas Untuk dengar subwoofer Ya Biar lebih jelas Pokoknya kayak gitu ya Jadi Disesuaikan aja Yang pertama Yang ini Ini adalah Seberapa besar Gain yang akan kalian Tambahkan ke Frekuensi ini Kemudian ini Besar Lebar Sempitnya Suatu frekuensi Yang terpengaruh Kayak gitu Oke Selanjutnya Kita akan coba Setting di low Low itu Sekitaran Saya biasanya Pakai low itu Di sekitar 148 An Ini Buat-buat Low kick Atau sebagainya Sebenarnya Bisa lebih rendah Di 128 Juga bisa Macam-macam Tergantung Kalian lah ya Mau kicknya Seberapa besar Kayak gitu Nah Kayak gini ya Kemudian Lebar Sempitnya Kalian atur Kalian dengarkan Sambil musik Misalnya Kalian gak punya Smart live Kalian bisa Pakai feeling Dengan geser-geser Pengaruhnya Seberapa besar Selanjutnya Untuk dangdut Saya biasa Menggunakan Frekuensi 550 Sampai 600 Satu Sebagai Boosting Untuk Kendang Taktung Dan Coba Nah Tariah Taksakan Dulu Maksudnya Terima kasih sudah ya kita sudah setting untuk tuk tangnya jadi untuk frekuensi ini bukan jadi kalian bisa sesuaikan aja sendiri yang penting kalian feeling aja kalau punya Smart Life ya kalian pakai feeling aja menurut kalian enggak itu lebar besar ininya bisa kalian atur kayak gitu nah ya selanjutnya kita bisa atur untuk vokal vokal itu biasa di seribu ya kalau vokal cowok itu bisa sampai turun ke 900 800 biasanya saya set vokal itu di ini 1122 atau 1155 dengan lebar satu setengah ini bisa kalau kita posting kalau orang nyanyi itu lebih enak ya tergantung speaker kalian lagi tergantung speaker ya kemudian saya biasanya mentok itu pakai 5 aja kalau saya enggak pernah lebih kalau 5 saya pakai HS2 gitu misalnya HS2 di 942 gitu buat jis-jisnya gitu ya kan misalnya ada Pak dengarin ya Akan saya tambahkan awalnya habis musiknya Oke kita akan turunkan lagi nanti lagi kita akan tunggu musiknya bunyi lagi hai 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 nah puji lagi oke kita akan coba dengarkan kita posting di 9242 HS2 kita jumpa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton